Intro Selamat malam saudara kembali televisi Republik Indonesia menyampaikan siaran berita 10.000 butir ekstasi yang akan diselundupkan melalui Bandara Polonia Medan berhasil digagalkan oleh pihak Pia dan Cukai Medan Sementara penyelundupan kayu asal Sumatera Selatan kini diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa Jepang Udah besok umat Islam akan mengumandangkan takbir dan tahmid merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 14-17 Hijriah Di Menteri Agama Termisi Tahir dalam pidatonya di studio TVRI hari ini Mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia agar momen Idul Adha dijadikan wahana penyegaran kembali rasa kasih sayang sesama insan Allahu Akbar Sudara, kayu selundupan asal Sumatera Selatan kini diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara Berita selengkapnya dilaporkan reporter TVRI Aryan Tarigan berikut ini Penanganan anak terlantar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja Melainkan melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi aktif di dalamnya Dalam Repelita 6 yang menginjak tahun keempat Pembangunan nasional telah menghasilkan kondisi kehidupan bangsa ke arah yang lebih Pembangunan nasional telah menghasilkan kondisi kehidupan bangsa ke arah yang lebih